Intro Pernahkah kita berkeluh kesah? Pernahkah kita menyesali dengan kejadian ini? Hanya karena tidak bisa mudik lalu kita marah? Rasa sedih anda tidak berjumpa dengan keluarga Ternyata ditambah dengan kesedihan anda yang tidak bisa sabar Yang tidak bisa bertemu dengan keluarga Kalau ternyata marah dengan keadaan ketailah Tidak bertemu dengan keluarga Kalau anda anggap sebagai kesedihan Maka sesungguhnya saat itu anda menimpa kesedihan dan musibah lebih berat lagi Yaitu tidak bisa nerima keadaan Maka siapapun dari kita Jangan marah dengan keadaan Jangan marah dengan virus ini Karena sesungguhnya yang mencaci masa Yang mencaci penyakit Yang mencaci keadaan Mencaci Allah SWT Dan mari kita semua pandang ini Sebagai tangga untuk naik pangkat Kalau kita faham ini ujian Maka kita akan rela untuk melewatinya Kita akan penuh dengan penuh kesabaran Memohon kepada Allah SWT Khususnya anda yang saat ini tidak bisa pulang kampung Ketauilah bahawa Ambil hikmahnya Anda bisa banyak berdoa dari jauh Mungkin kalau bertemu anda lupa tidak berdoa Tapi karena anda tidak bertemu Anda bisa terus panjatkan doa setiap saat Anda bisa kirim hadiah Anda bisa telefon dengan mesra dan indah Lakukan itu semuanya Karena Allah SWT Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau sudah faham makna ini Adakah setelah ini ada seorang mu'min yang bersedih atas musibah Bersedih Zahir Bersedih secara zahir Wajar Akan tapi harus kita kembalikan semuanya kepada Allah Bagi dan Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra boleh wafat Belum menitikkan air mata Tapi tidak marah Tidak melakukan sesuatu yang Allah murkai Kemudian setelah ini semuanya Mari kita berjanji dengan diri kita sendiri Di hadapan Allah Di hadapan saudara kita Kita harus tampakkan kegembiraan Anda yang lagi merantau Telepon kepada sanak kerbat dan saudara Dengan mengajarkan kesabaran Jangan menjadikan mereka semakin sedih dan ternyuh Akan tapi besarkan hati mereka Yakinkan bahwa setiap musibah yang Allah berikan Ujian yang Allah berikan Karena Allah ingin mengangkat kita lebih tinggi lagi Jangan sampai malah kita Membebani mereka-mereka Apakah mereka anak-anak kita Yang berjauhan dari kita Atau mereka orang tua yang berjauhan dengan diri kita Atau pasangan suami istri yang saat ini lagi Belum bisa bertemu Karena sebab virus ini Jangan sampai malah menjadikan orang itu Semakin terpuruk Sudah tidak bertemu Hatinya semakin kecil Semakin sakit Semakin sedih Itu namanya musibah Di atas musibah Semoga Allah Mengampuni kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya